Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Didi TV Sebuah kanal pribadi yang mengajak kita semua memahami tentang diri kita Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna Sebagai masyarakat Nusantara secara umum Masyarakat Kerinci merayakan Idul Fitri satu sawal secara sangat istimewa Bukan hanya karena baru saja mengakhiri pelaksanaan rangkaian ibadah remuadhan Yang sangat istimewa bagi umat Islam Satu sawal diyakini juga sebagai momentum kembalinya umat Islam kekesucian diri Fitrah yang harus dirayakan Sebagai mana juga masyarakat Nusantara yang lain Masyarakat Kerinci perantauan Yang dalam bahasa Kerinci disebut sebagai mendah kincai Mendah kinci Menggunakan momentum Idul Fitri untuk kembali ke kampung halaman Menggunjungi orang tua Sanak saudara yang telah lama ditinggalkan Masyarakat Kerinci tidak menggunakan istilah khusus untuk tradisi pulang kampung halaman Pada momentum Idul Fitri seperti mudik Walaupun bahasa Kerinci mengenal kata mudik Masyarakat Kerinci menggunakan kata balik kinci Atau balik rayo Untuk menyebutkan tradisi ini Mari kita intip tradisi balik rayo Masyarakat Kerinci tahun ini 1443 Hijriah 2022 Masehi Setelah 3 tahun terhalang oleh pandemi COVID-19 Untuk masuk wilayah sakti alam Kerinci Kita memilih beberapa pintu akses Pertama Ranah Sungai Pagu Solok Selatan Sangir Padang Aro Kerinci Kedua Damasraya Abasyak Sangir Padang Aro Kerinci Ketiga Bandar Sapuluh Pesisi Selatan Indropuro Tapan Kerinci Ketiga Bengkulu Utara Muko-Muko Lunang Tapan Kerinci Keempat Merangin Kerinci Durian Tako Rajo Muaro Imad Dan yang kelima Jalur Bandara Udara Depati Parbo Kerinci Suasana Hari Raya Sudah mulai terasa Padahal H-3 Idul Fitri Yang Biasa Disebut Tiga Hari Kantak Rayo Di Samping Kepadatan Kota Oleh Kenderaan Pribadi Dari Luar Daerah Pasar Sungai Penuh Juga Kelihatan Lebih Sesak Daripada Sebiasanya Masyarakat Dari Semua Penjuru Kerinci Berbelanja Keperluan Hari Raya Di Pusat Pasar Terbesar Kerinci Tersebut Hanya Saja Anda Yang Baru Pulang Dari Rantau Tidak Usah Terkejut Dengan Harga Yang Sudah Tidak Jelas Lagi Patokannya Suasana Keramaian Semakin Meningkat Bagda Isa Setelah Solat Tarwi Para Perantau Yang Baru Balik Kincai Bernostalgia Ke Berbagai Sudut Kota Mencari Kedai Kuliner Yang Penuh Kenangan Masa Lalu Suasana Baru Suasana Baru Yang Ditemukan Pada Ramadhan Tahun Ini Adalah Meriahnya Suara Sound Sistem Masjid Dari Berbagai Penjuru Yang Melantunkan Musik Religi Yang Sedang Ngetok Sejak Pukul Tiga Pagi Sehingga Cukup Mengganggu Kehusukan Solat Tahajud Bagi Mereka Yang Terbiasa Melakukan Solat Malam Pada Momentum Tersebut Tradisi Menjelang Lebaran Yang Paling Umum Yang Masih Bertahan Sampai Hari Ini Adalah Melemang Memasak Lemang Dua Hari Menjelang Hari Raya Kaum Laki-Laki Pergi Ke Hutan Mencari Buluh Lemang Yang Biasanya Tumbuh Di Sepanjang Aliran Sungai Di Lerang Berbukitan Sementara Kaum Perempuan Menyiapkan Bahan Lemang Seperti Beras Ketan Dan Santan Kelapa Satu Hari Menjelang Lebaran Masyarakat Kerinci Melakukan Aktifitas Melemang Suasana Khas Yang Sering Dirindukan Oleh Para Perantau Mendakincai Hari Terakhir Bulan Romadhan Merupakan Momentum Istimewa Bagi Masyarakat Kerinci Pada Momentum Ini Masyarakat Kerinci Melakukan Tradisi Berbuka Bersama Keluarga Senenek Dua Generasi Ke Atas Yang Biasanya Di Rumah Saudara Senenek Tertua Untuk Saling Bermaaf-maafan Yang Lebih Mudah Mendatangi Yang Lebih Tua Memohon Diberikan Maaf Atas Segala Kesalahan Kekhilapan Baik Yang Sengaja Maupun Yang Tidak Disengaja Yang Lebih Tua Dengan Penuh Keikhlasan Memberikan Maaf Dan Memohon Diberikan Maaf Menariknya Akhir-akhir Ini Acara Ini Dilengkapi Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Telekonferensi Dengan Aplikasi Seperti Zoom Meeting Atau Aplikasi Lainnya Untuk Berinteraksi Dengan Kerabat Yang Di Perantauan Yang Tidak Berkesempatan Balik Rayal Tidak Jarang Momentum Ini Diwarnai Dengan Hujan Air Mata Dan Isak Tangis Khususnya Bagi Perantau Yang Belum Berkesempatan Balik Rayal Seperti Di Wilayah Nusantara Lainnya Setelah Diumumkan Bahwa Bulan Sawal Sudah Muncul Masyarakat Tumpah Ruah Kejalan Raya Untuk Mengikuti Takbiran Baik Dilakukan Di Masjid Surau Surau Atau Pawai Keliling Kampung Sesak Kenderaan Bermotor Pun Tak Terhindari Namun Beberapa Tahun Terakhir Kota Sungabnu Dihiasi Oleh Tradisi Baru Melepaskan Kembang Api Dan Petasan Entah Gagasan Siapa Dan Entah Siapa Yang Memulainya Sepertinya Ulama Dan Otoritas Daerah Perlu Menentukan Sikap Dan Memberikan Pandangan Yang Tegas Untuk Tradisi Baru Ini Masih Selaraskah Tradisi Baru Ini Dengan Ajaran Islam Mumpung Mumpung Belum Terbiarkan Menjadi Tradisi Yang Sulit Dihentikan Keesokan Harinya Sebagaimana Juga Umat Islam Seentoror Dunia Masyarakat Kerinci Berbondong Bondong Menuju Masjid Atau Lapangan Terbuka Untuk Menyelenggarakan Sholat Sunat Idul Fitri Untuk Wilayah Depatinan Bertujuh Kota Sungab Penuh Sholat Id Diselenggarakan Di Lapangan Merdeka Pusat Kota Sungab Penuh Sebelum Memulai Sholat Sonat Idul Fitri Pemimpin Daerah Wali Kota Tampil Menyampaikan Ucapan Selamat Idul Fitri Momentum Ini Juga Digunakan Untuk Menyampaikan Program Dan Capaian Kinerja Pemerintah Dalam Menjalankan Amanah Rakyat Fokus Program Dan Capaian Kinerja Yang Disampaikan Oleh Wali Kota Pada Tahun Ini Adalah Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Tempat Pengelolaan Sampah Rejuice Rejuice Dan Recycle TPS 3R Sampah Di Masing-masing Desa Kelurahan Dan Kejamatan Pada Tahun 2022 Ini Kita Sedang Memulai Pembangunan TPS 3R Dengan Teregat 16 TPS 3R Sekalan Desa Kelurahan Dan 2 TPS 3R Sekalan Kejamatan Selanjutnya Pada Tahun Pada Akhir Tahun 2023 Kita Berharap Seluruh Desa Kelurahan Dan Kejamatan Dalam Kejamatan Dalam Kota Sereblu Telah Mempunyai Dan Mengoperasikan TPS 3R Masih Masih Mati Sehingga Ketepuannya Kita Tidak Lagi Direpotkan Dengan Persoalan Sampah Sebagaimana Yang Kita Ketahui Bahwa Sampah Adalah Persoalan Dimanapun Juga Kota Berada Termasuk Kota Seluruh Yang Kita Cintai Tumpukan Dan Serakan Sampah Masih Kelihatan Di Entah Itu Tempat Pembuangan Sampah Sementara TPS Atau Tempat Pembuangan Bebas TPB Masih Ditemukan Sepanjang Hari Pemerintah Kota Tidak Bisa Berbedalih Bahwa Ini Adalah Momentum Hari Raya Petugas Kebersihan Harus Ikut Merayakan Idul Fitri Atau Mungkin Karena Program TPS 3R Wali Kota Belum Beroperasi Kalaulah Boleh Kami Sebagai Rakyat Berderai Memberikan Masukan Kepada Bapak Wali Kota Yang Kami Hormati Mohon Target Cepayan Yang Saudara Buat Direvisi Kalaulah Target Kinerja Yang Saudara Paparkan Itu Berupa Output Keluaran Jelas Ini Bukan Pemecahan Masalah Dan Bukan Pula Itu Yang Diharapkan Oleh Rakyat Target Kinerja Yang Dibutuhkan Rakyat Adalah Berapa Ton Sampah Terkelola Dalam Satu Hari Satu Bulan Satu Tahun Sehingga Kota Sengah Penuh Yang Kita Cintai Ini Menjadi Kota Yang Bersih Indah Dan Sehat Bukan Berapa Unit TPS 3R Yang Dijadikan Ukuran Kinerja Wali Kota TPS 3R Tersebut Sesungguhnya Hanyalah Sarana Alat Yang Dibutuhkan Untuk Mencapai Target Sasaran Yang Sesungguhnya Kota Sungai Penuh Yang Bersih Indah Dan Sehat Seperti Sepatu Kostum Lapangan Untuk Sebuah Tim Sepak Bola Target Sesungguhnya Bukanlah Jumlah Sepatu Bola Atau Kostum Tapi Prestasi Kejuaraan Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Keterlibatan Masyarakat Dalam Pencapaian Kinerja Wali Kota Alangkah Indahnya Kalau Masyarakat Kota Sungai Penuh Paham Benar Pentingnya Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Secara Baik Dan Efektif Untuk Itu Sepatutnya Kami Menanyakan Bukan Mempertanyakan Sejauh Mana Bapak Wali Kota Yang Kami Hormati Telah Merencanakan Edukasi Pengelolaan Sampah Untuk Masyarakat Sejauh Mana Bapak Wali Kota Telah Merencanakan Fasilitasi Untuk Kelompok Masyarakat Yang Ingin Dan Telah Berpartisipasi Dalam Penanganan Sampah Kota Sungai Penuh Karena Persoalan Pengelolaan Sampah Memang Tidak Sederhana Insya 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 Kami Akan Hadir Dengan Edisi Khusus Saudara Suasana Yang Sangat Dinantikan Pada Momentum Idul Fitri Adalah Ritual Solat Sunat Idul Fitri Namun Suasana Hidmat Dan Kekusukan Ini Sering Terganggu Oleh Perilaku Masyarakat Mungkin Karena Ketidaktahuan Sebelum Khotbah Selesai Disampaikan Oleh Khotib Jemaah Telah Berdiri Dan Bergerak Meninggalkan Tempat Solat Padahal Mendengarkan Dan Mengikuti Khotbah Sampai Selesai Yang Ditutup Dengan Doa Adalah Bagian Dari Ritual Solat Idul Fitri Tradisi Hari Raya Idul Fitri Yang Masih Bertahan Sampai Sekarang Adalah Saling Mengunjungi Rumah Sanak Saudara Secara Berombongan Yang Mereka Sebut Masuk Anggin Setelah Pelaksanaan Ritual Solat Sunat Idul Fitri Tradisi Ini Pada Dasarnya Adalah Ajang Silaturahim Tahunan Masyarakat Kerinci Untuk Saling Memaafkan Atas Segala Kesalahan Dan Kehilapan Terhadap Sesama Umat Sanak Saudara Baik Yang Berdomisili Di Kampung Halaman Maupun Yang Berkesempatan Pulang Dari Rantau Pada Hari Kedua Sawal Sebagian Besar Masyarakat Kerinci Khususnya Di luar Kota Singapenuh Melakukan Tradisi Sarah Ziarah Kekuburan Kaum Tradisi Ini Memang Bukan Ibadah Mahdah Namun Memuntum Ini Dijadikan Sebagai Ajang Silaturahim Yang Sangat Efektif Bagi Sanak Saudara Sekaum Satu Nenek Seperut Baik Bagian Tinggal Menetap Di Kampung Halaman Maupun Yang Tinggal Yang Berkesempatan Pulang Pada Momentum Itulah Sepuh Kaum Menjelaskan Hubungan Kekeluargaan Dalam Satu Nenek Satu Moyang Nunyang Dan Seterusnya Ke Atas Sehingga Tidak Jarang Mereka Yang Berdomisili Di Perantauan Bahkan Di Kampung Halaman Baru Mengetahui Bahwa Mereka Bersaudara Dan Masih Memiliki Tali Darah Dekat Walaupun Selama Ini Mereka Sudah Saling Mengenal Satu Sama Lain Tidak Jarang Juga Pada Momentum Ini Tali Persaudaraan Se-Ayah Se-Ibu Se-Nenek Semoyang Yang Telah Lama Genting Dan Tak Putus Terjalin Kembali Menjadi Lebih Kokoh Dalam Rahmat Allah Yang Mengalir Terus Menerus Kegiatan Sarah Ini Biasanya Diisi Dengan Pembacaan Ayat-ayat Suci Al-Quran Seperti Surah Al-Fatihah Surah Yasin Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas Dan Tahlil Serta Yong'ah Untuk para Orang tua Yang telah Meninggal Dunia Kaum Muslimin Dan Muslimat Sebagai Penutup Perayaan Idul Fitri Masyarakat Kerinci Mentradisikan Berwisata Ke Berbagai Destinasi Wisata Favorit Tidak Terlalu Banyak Berubah Tradisi Ini Diwarnai Oleh Tumpah Ruahnya Masyarakat Ke Objek Objek Sebuah Ketertiban Keamanan Dan Kenyamanan Bersama Selamat Kembali Kesucian Diri Semoga Kita Diperpanjangkan Umur Yang Berkah Dan Bertemu Kembali Pada Idul Fitri Tahun Depan Insya Allah Sudah Sampai Terima kasih telah menonton